Syariat poligami mengendepankan kemasalahan umum Dengan kata lain, poligami menghilangkan kemudaratan yang lebih umum dan lebih besar Dengan menempuh kemudaratan yang lebih ringan Ya, saya bilang tadi, semakin banyak wanita yang tidak menikah Maka akan banyak permasalahan-permasalahan sosial Dan, ya, apalagi, ya, jumlah Wanita yang tidak menikah, jumlahnya sangat banyak Di sini disebutkan halaman 67 Ya, data tahun 2010 di seluruh dunia ini ada sekitar 245 juta wanita yang hidup menjanda Banyak sekali yang menjanda Banyak sekali yang menjanda Dan mereka semua butuh untuk diperhatikan Kalau tidak diperhatikan, ya, bagaimana nasib mereka Bagaimana nasib anak-anak, anak-anak mereka Walaupun data ini valid atau tidak, ya, jelas kita tahu bahwasannya bagaimana nasib seorang janda Karena Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang yang menolong janda Kata Rasulullah SAW Orang-orang yang berusaha mengurusi janda Dan mengurusi anak-anak yakin Seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT Hadis ini, hadis yang masyur terdapat dalam suai bukhara dan suai muslim Namun, orang-orang hanya memandang sebelah mata dalam hadis ini Pada hadis ini Yang mereka perhatikan selalu Orang-orang yang berusaha mengurus anak yatim Karena kan jandanya ini apa Tidak diperhatikan Sebagaimana mengurus anak-anak yatim seperti berjihad di jalan Allah SWT Demikian juga mengurus janda juga seperti berjihad di jalan Allah SWT Butuh perjuangan, butuh keberanian, butuh pengorbanan untuk bisa mengurus janda Meskipun kita katakan mengurus janda tidak harus dikawini Tidak harus ya Cuma disunahkan aja Tidak harus dikawini Tapi barang siapa yang bisa mengurus para janda dengan sempurna Ya, maka Seperti berjihad di jalan Allah SWT Maka para lelaki bisa saja berjihad Tanpa harus mengangkat senjata Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ibu-ibu tahu caranya? Tahu ya Dengan mengurus para janda Saya ada sebagian teman Alhamdulillah ya Saya pernah berkunjung di salah satu kota di Tanah Ayuh ya Dia buat asrama khusus buat janda Yang janda boleh tinggal itu gratis Asrama khusus apartemen khusus para janda Luar biasa Intinya para hadir yang matilah SWT Kalau seorang mampu untuk memberi perhatian terhadap para janda Maka pahalanya luar biasa Kenapa? Karena dia sendiri dalam kondisi tertekan Dia punya anak-anak tidak siapa yang mengurus Dia sendiri butuh pelangkiasan syahwat Gimana lagi? Dia sendiri apa? Ingin mendapat naungan Maka butuh para penolong-penolong Sampai jumpa di video selanjutnya